Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sobat semuanya Kali ini saya akan membahas yang singkat dan ringan Tentang bagaimana cara membaca PCB dan menudukan komponen elektronika di atasnya Sebagaimana yang telah saya ulas di video sebelumnya Yaitu tentang bagaimana membaca skematik rangkaian elektronika Nah kali ini adalah lanjutannya Jadi dari skematik itulah kita tuangkan di dalam chasis atau PCBnya Tentang tempat menyambungkan, menghubungkan atau mendudukkan komponen-komponennya Ini sebagai contohnya PCB lama saya ya Ini PCB power zaman dulu Model power amplifier OCL ini Yang belum sempat saya bikin Dan ini adalah PCB power supply Ini PCB yang sudah jadi ya Beli dari toko Nah sebenarnya kita bisa membuat sendiri Nanti di kesempatan yang lain akan saya ulas juga Bagaimana cara membuat PCB secara manual ya Dengan jet pelarut logam gitu Ini bisa pakai di jet manual atau di sablon gitu ya Tapi karena saya tidak punya mesin sablon Nanti akan saya tunjukkan cara membuat secara manual Oke langsung saja Pertama bagaimana membacanya ini ya Sebenarnya kalau ada skematiknya lebih enak ini Skematiknya sudah hilang ini Mungkin singkat saja Jadi PCB ini Umumnya Kalau ini membacanya dari kiri ke kanan ya Tapi ada juga yang kanan ke kiri Nggak ada patokan ya Kalau ini dari kiri ke kanan Jadi inputnya di sebelah kiri Ini nanti ada input Ada beberapa transistor kecil ini Masuk Nah kemudian outputnya di sebelah kanan Ini transistor final Ada 4 transistor final ini Pertama Saya gambarkan dulu PCB yang paling sederhana Ini PCB power supply Atau adapter Saya gambar skematiknya dulu Untuk mempermudah Ini ada 4 diode Yang membentuk sambungan bright Ini ke positif Yang ini negatif Ini ke Trafo ya Kemudian ini CT nya Atau ke 0 0 Kemudian disini ada Elko Disini ada Kapasitor Nah Sekarang kita praktekan Bagaimana mendudukkan Komponen-komponennya Ini kapasitor Disini ya Di gambarnya sudah ada Kita masukkan ke ini Lambang ini Lambang kaya Sembatan ini Ini kapasitor Kita masukkan Ke lubangnya ini Seperti ini Nanti Disolder disini ya Kapasitor ini Bisa Polak-balik Masangnya Jadi tanpa Polarisasi positif Bisa dipolak-balik Berikutnya diode Diode itu seperti ini Ini nyambungnya Tidak boleh terbalik Ada kutubnya Di video sebelumnya Di video sebelumnya Kemudian yang terakhir Kemudian yang terakhir Besar Besar ya Jadi Tidak disininya sama Kakinya Tapi kalau elko yang Kecil yang masih baru Seperti ini Ini dari kakinya Kelihatan ini ya Yang panjang Ini kaki yang positif Nah biasanya panjang begini kan Yang pendek ini negatif Sama yang negatif ini Yang ada Tanda ini Gambarnya ini Min-min-min ini negatif Jadi pemasangannya adalah Yang negatif nanti Berhubung dengan negatif Seperti ini Kemudian Yang di atas ini Positif di atas Negatifnya di 0 Gini ya Sama Jadi kalau ini Yang ada tanda warna putih Ini yang negatif Seperti ini ya Nanti ya Dimasukkan Terus disolder gitu Itu Kira-kira tadi Contoh menudukkan Kapasitor Diode Dan Elko Nah sekarang kita Menginjak ke yang lainnya ya Yang PCB power amplifier ini Ini sama ya Bedanya kalau ini Ada komponen Yang mana ini Resistor ya Resistor Di PCB Power supply tadi Tidak ada Resistor Kalau di power ini Ada Resistor Contohnya yang Seperti ini Ada kurang kecil Kemudian ada tulisannya 100K Ini Resistor ya 100K Maksudnya 100K Ohm Resistor seperti ini Nanti kita Tinggal kita lihat Nilainya Yang 100 Ohm Kita masukkan Nanti disolder Nah Resistor ini Bisa dibolak-balik Tidak ada Polarisasi Positif Negatif Tidak ada Kemudian Yang Setengah lingkaran Ada Tulisannya ECB Ini Transistor ya E itu Maksudnya Kaki Emitor C itu Kaki Kolektor B kaki Basis Seperti ini Nanti Kita ukur dulu Nanti Di video sebelumnya Sudah saya Ulas Bagaimana Cara Mengukurnya Kaki-kakinya Nanti kita Masukkan Yang Sesuai Kaki-kakinya Kemudian Yang Bulut-bulut Ini Bulut ada Min plus Ini Elko Tadi sudah Kita bahas Elko Seperti ini Kemudian Ini Sama ECB Tani Store Juga Hanya Mungkin Modelnya Beda Yang Sebelah Sini Tipe Agak Besar Seperti Ini Kemudian Ada Tulisan Ini 0,5 R Maksudnya 0,5 Ohm Garis Min 5 Watt Ini Resistor Resistor Yang besar Seperti ini 5 Ohm Ini Contohnya 0,33 Kalau ini 0,5 5 Watt Seperti ini Modelnya Seperti ini Modelnya Resistor Yang 5 Watt Kemudian Terakhir Ini Ada 1,2,3,4 Transistor Transistor Final Ini Modelnya Seperti Ini Modelnya Seperti Ini Transistor Jengkolan Untuk Kaki-kakinya Sudah Saya bahas Di video Sebelumnya Demikian Kira-kira Yang Bisa Saya Sampaikan Di Ulesan Singkat Kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 selamat menikmati